Intro Nama gue Lalita Setiandi Dan gue adalah chef owner dari Lead Bakehouse Pendidikan, dulu gue di LCB Sydney Ambil pastry, terus advanced diploma Dan bachelor in restaurant management Terus gue sempet kerja juga di Sydney Salah satunya di band long restaurant di Sydney Opera House Jadi Lead Bakehouse itu adalah artisan community bakery Dan Lead Bakehouse itu sebelumnya adalah online bisnis Yang kita mulai di tahun 2020 Pas di saat pandemi mulai Awalnya itu kita adalah online bisnis Mulainya juga tepat di sini Terus seiring berjalanannya waktu Dan covid kan udah mulai oke Jadi gue buka konsep artisan community bakery di Glodok ini Jadi maksudnya artisan community bakery adalah artisan itu sendiri artinya kan small batch Jadi di Lead Bakehouse ini memang we pride ourselves in a small batch product Kayak croissants, donut with a good quality Dan gue mau bikin Lead Bakehouse ini itu kayak bisa di consume di neighborhood ini di Glodok Karena di Glodok itu gak ada yang punya bakery seperti ini Dan selama gue balik ke Jakarta gue gak pernah kayak bisa nikmatin coffee atau pastries di area Glodok Jadi tiap kali kayak gue mau dapetin coffee gitu kayak gue harus gojek atau kayak gue harus pergi paling gak ke pusat gitu kan Jadi I see the apa ya Kayak ada kesempatan buat gue bisa ngembangin Glodok gitu loh Produk-produknya kita ada croissant, ada donut, ada tea cakes kayak financier Juga ada cookies dan kita kadang-kadang suka bikin seasonal product juga Jadi tergantung misalnya kayak di Glodok ini lagi ada apa nih Misalnya kita lagi ada yang jualan tapeketan Gue bikin produk pake tapeketan Atau misalnya kayak kita ngeliat season juga Misalnya kayak lagi season-nya travel Kita coba pake travel Jadi selalu berubah-rubah ikutin kayak seasons gitu Jadi lagi ada lagi musim Italian travel kan Italian Black Summer Travel Dan juga nanti bakalan ada Australian Winter Travel gitu Iya, iya Jadi kakek gue itu sebenernya mulai dari Jadi dulu kita jualan kayak buah-buahan Kayak toko kelontong gitu di Glodok Di depan sini Tianyong Jadi dulu kita bukan yang kayak emang cool di F&B equipment Nah sering berjalannya waktu kan dari kakek gue ke om gue dan bokap gue dan yang lainnya kan Karena kini keluarga besar Bokap dan om gue itu mereka mulai masuk ke equipment Hospitality equipment Nah kenapa bisa dibilang kayak ada hubungannya kenapa gue ambil hospitality Karena di keluarga gue we show our love through food Lewat meja makan Jadi kayak bener-bener dari kecil itu cara kita nunjukin sayang keluarga itu Biasanya kita kayak panggil keluarga kita untuk makan Untuk kayak have some time together Dan I really enjoy that moment gitu Dan juga nenek gue dan kuku gue itu Kuku itu by the way tante ya Mereka biasanya suka ngajakin gue masak gitu loh Di rumah Kayak mulai dari petik-petik lah Terus nanti bikin nastar bulet-buletin kue gitu Jadi dari sana sih gue mulai diintroduce ke baking Nah mulai kayak udah mulai gede pas SMA Kayak gue mikir tipe pekerjaan apa sih yang gue bakalan enjoy for the rest of my life gitu Dan ya hospitality F&B Jadi ya gitu Dulu gue demen fashion design sebenernya Tapi gue tau gue demen bukan berarti gue talented disana Kayak oke gue demen kayak pake baju misalnya Kayak tapi bukan berarti kayak gue bisa bagus gitu loh Kayak bikin pola Dan gue orangnya kan gak sabaran Gue gak bisa yang kerjaan yang duduk di belakang meja Gue perlu yang kayak Yang kalau kayak di kitchen gini kan banyak gerakannya lah Lebih ke craft gitu loh Jadi kayaknya gue lebih cocok disana sih Terus Nah ini live Lodong Kenapa ada bidang Opland Terus pertama Opland Opland Bagi yang pertama Banyak alesan sih Pertama memang gue udah gede disini Kedua Tempat yang Gimana ya Sebenernya kita kalau misalnya mau kayak Kayak mikir kayak oh Kayaknya keren ya buka di selatan Bisa Tapi menurut gue kayak It likes of story gitu loh Sedangkan menurut gue kalau misalnya kita mau buka tempat gitu Harus ada sesuatu yang emang Kayak ada yang pengikatnya gitu loh Sama kita yang ada artinya Nah gue gede di Glodok dan Lead Backhouse memang juga kita mulai disini Dan gue juga suka dengan culture nya Glodok Dan menurut gue Glodok itu adalah salah satu destinasi yang selalu orang cari buat cari makanan gitu kan Tapi selama gue disini gue gak pernah ngeliat ada anak muda yang kayak mau buka gitu loh di Glodok Jadi gue pengen balikin Glodok tuh kayak dulu lagi Kayak Glodok yang rame Glodok yang hidup gitu Karena kalau misalnya kayak begini terus menurut gue FNB di Glodok ya stagnan Bukannya jelek cuman yaudah gitu-gitu aja So I wanna bring a fresh breath juga gitu Gimana sih Pastinya lu buka outlet waktu lu ada market research juga Iya Dan lu outlet pasti Ya gue dulu pernah juga di Glodok dan gue mempemikirkan outlet baru Gue pikir masalah akses Iya Jujur kalau masalah akses gue gak kepikiran Karena waktu gue pertama kali buka gue cuman yang kayak jujur kayak bawa dengan iman gitu loh Tapi market research I did market research dan gue gak bisa ketemuin kayak Apa sih kayak market disini tuh sukanya kayak bagaimana atau yang kayak Biasanya market research kan kita pasti kan harus liat ada competitor gitu-gitu kan Gue gak bisa ngeliat kayak ada orang-orang yang memang bikin pastries juga disini And coffee yang maksudnya yang kayak coffee duduk begini ya Kayak cafe, bakery gitu Jadi kayak it was really hard to do a market research sebenernya Tapi at the same time that's when I know that there is a gap in the market Ada gap dimana kayak gue bisa ya buka tempat seperti ini Dan jual produk gue Tapi orang-orang market sini ngeliatnya kayak gimana Jujur gue gak tau Tapi at that point gue cuman mikir kayak ya either gue mau coba buka Atau gak sama sekali Dan gue mikir kayak kalau misalnya gue gak coba Gue gak akan pernah tau Jadi kayak back in my head sebelum gue buka yaudah gue kayak doa Jujur gue bilang kayak sama Tuhan Yaudah Tuhan gue coba aja Even if I lose I already win gitu loh Even if this doesn't work out ya Seenggaknya gue udah belajar gitu loh Seenggaknya gue bisa tau oh market ini seperti apa gitu Tapi setelah lo buka akhirnya gimana nih market bincang apa nih? Lucu Kayak orang-orang yang mendatung klik back house itu ada yang bener-bener orang tua Yang cincin balik dari pasar Ada ibu-ibu yang kayak bawa pulang anaknya kayak anak sekolah TK Karena deket sini kan ada sekolah juga Terus mereka biasanya suka chill disini sambil bikin PR Anak-anak muda daerah sini demografik sini Dan juga anak-anak selatan Jadi kayak lucu juga sih Jadi kalau misalnya ngomongin marketnya demografiknya kayak it's very diverse gitu loh Ya bener-bener kita cater komunitas kita orang-orang gelodok Tapi orang-orang lain juga bisa dateng and enjoy our products gitu Shoe atau kwasong? Kwasong Sendok atau kumpit? Sendok, persetile Karone atau party? Party Bolesen atau korgi? Korgi For sure Anjing ko dodonya korgi coy Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube-nya TuRubber Karetnya 2